Nah beberapa waktu yang lalu gue sudah membuat pasukan barbarian archer ya Nah sekarang gue kepikiran gimana kalau kita bermain emas minion coy Nah ini nih menarik nih Yuluh semuanya kembali lagi di channelnya Jifraju Di video kali ini gue bakalan bahas strategi tentang Suihiro emas minion TH9 Ini sebenernya kombonya aneh ya tapi unik banget coy Ini wajib kalian coba ya Nah langsung aja kita bahas dari komposisi pasukannya Untuk pasukannya simple yang jelas disini ada pasukan untuk Suihiro Dan juga ada pasukan untuk pasukan minion kalian Nah disini ada tameng untuk minion ya Soalnya kalau minion gak ada tameng ya turun Jadi tuh tamengnya kamu bisa pake lava 2 atau 1 lava terus sisanya balon Atau ya pake balon semua juga gak apa-apa Yang penting dia ada tamengnya ya Karena kalau misalnya minion ini solo ya tewas mengenaskan Nah terkait spell disini kita bagi menjadi 2 juga ya Yang ini untuk pasukan Suihiro kalian Dan yang ini itu untuk pasukan minion kalian Nah untuk CC nya kalian bebas mau pake apa aja Disini gue pake bowler untuk pendukung Suihiro nya Atau kamu mau pake naga biru ya silahkan sih Yang penting ada CC nya lah Dan juga ya bagi rasa jeruknya jangan lupa dibawa Nah untuk equipment nya gue menggunakan gempa dan sarung tinju Dan untuk ratunya ya standar aja sih Panah raksasa Oke langsung aja kita ke contoh pertama Gue bakal ngambil base dulu yang mudah ya Bentuknya kayak gini Nah langkah pertama Kamu tuh cukup perhatikan yang namanya posisi ratu Dan posisi CC Nanti tuh gue bakalan coba nyerang dari arah sini saja Karena ya supaya lebih untung aja mas bro Ini pertama kamu turunkan golem ya sebagai tameng Kemudian beberapa wizard ya Ini raja beban gue taruh bagian sini Kemudian kasih wizard Setelah itu gue bakalan bermain WB ya Nih di bagian sini untuk buka tembok bagian sana Nanti hero rajanya bakalan masuk Barulah kita turunkan hero ratu Kemudian CC bowler Nah abis itu kamu tinggal nunggu aja nih Nanti kan dia bakalan ngobrol-ngobrol bagian sana ya Ini kita manfaatkan dulu yang namanya red spell Kemudian kamu aktifkan ability nya kayak gini Otomatis bakal memperlebar tembok di bagian sana Di sini ada healing Kamu bisa taruh aja di bagian sini kan Nah di bagian sini sebenarnya sudah selesai untuk tugas hero kalian ya Kamu bisa manfaatkan aja yang namanya ability ratu Misalnya kayak gini Kalau udah kayak gini kamu tinggal mainin aja yang namanya zap spell Gue bakalan taruh di bagian sini Kemudian gue bakalan taruh sisanya di bagian sini aja Oke nice Nah kalau sudah kamu tinggal taruh lava kan sebagai tameng Abis itu tinggal sebar Minionnya kayak gini Yaudah mas bro ini base nya loh langsung rata Loh bisa kamu lihat tuh Lavanya itu menamengi si minion ya Tuh kayak gini nih Itu si arsar tower nya sudah dialihkan ya perhatiannya Menggunakan satu lava Nah kebayangkan Betapa pentingnya tameng lava di sini Jadi gitu Cara menggunakan pasukan yang satu ini Oke kita lanjut ke serangan kedua Kebetulan gue mendapatkan base yang lumayan max Bentuknya juga ya Ya begitu Nah pertama gue bakalan lihat dulu yang namanya hero ratu Ya disana Kemudian ada cc nya tadi di bawah Gue bakalan mulai aja dari arah sini Ya Gue bakalan mulai dulu menggunakan pasukan golem Kemudian hero raja sama ratu Kemudian gue bakalan taruh wizard di bagian sini aja Sama sini Kemudian wb nya Tujuh belembok Waduh gagal Blooddose wb nya Taruh lagi satu Kemudian gue bakalan aktifkan ability hero rajanya ya Aktifkan kemudian gue bakalan taruh Bowler dulu ya Waduh lupa nih bowler nya Kalau sudah gue bakalan taruh rage spell bagian sini Kemudian nanti gue bakalan taruh hearing spell di bagian TH ya Tapi nanti aja dah Nah sebelumnya disini tuh untuk pasukan bowler itu Di buff ya Makanya disini damage nya itu lebih sakit Dan net speed nya lebih tebel sedikit ya Jadi ya bagus aja gitu Udah bowler tuh sakit sekarang makin di buff gitu Nah di bagian sini kamu tinggal taruh aja yang namanya zap spell Ini gue bakalan taruh lagi sisanya satu di bagian sini Nah habis itu Kamu tinggal bermain aja yang namanya lava Taruh sini Taruh minion nya di bagian sini Yang ini gue bakalan taruh di bagian sini Tinggal sebar aja kayak gini Usahakan ya kamu sisain gelasan atau dua puluhan lah ya Disini gue sisain sepuluh lah palingan nantinya Nah kalau sudah kamu tinggal turunkan sisa-sisa pasukan nya di bagian sini Ini ya ini gue buang semua Kemudian ambil tiro ratunya Disini ada spell S Gue bakalan buang disini Udah deh sesimpel itu ya Cara menggunakan pasukan ini Dan sisa waktunya loh masih banyak Bayangin coba Oke sekarang gimana Kalau misalnya kita terapin di base yang lumayan sulit ya Misalnya base warga kayak gini Ini nanti cc nya elektro Kita bakalan coba Sengeri apa sih Oke pertama kita bakalan tanding hero ratu Dan posisi cc nya Nah kalau sudah Gue bakalan turunkan pasukan suhirunya Menuju base bagian hero ratu Mendapatkan bagian sini Kemudian untuk zap spell nya Ada dua pilihan Di bagian sini Atau di bagian sini Dan untuk minion nya ya Tinggal dari bawah aja deh Menuju bagian sana Gampang kan Oke langsung aja Pertama gue bakalan bermain dulu Yang namanya golem ya Gue bakalan taruh di bagian sini ya Abis itu gue bakalan turunkan wb Di bagian sini ya Sudah taruh wizard nya 2 Kemudian disini 2 Kemudian hero rajanya Oh cc nya sudah kepancing Gue bakalan taruh sini Hero rajanya Kemudian hero ratunya Dan bowler nya Jangan lupa kalian turunkan poison Dan biarkan dulu Si naga birunya nyembur sekali Nah kalau sudah kayak gini Gue bakalan taruh namanya Free spell dulu Kemudian gue bakalan taruh Dead spell Dan ability hero rajanya Otomatis bakalan membuka jalan Untuk pasukan bowler kalian Kalau sudah gue bakalan taruh Hearing di bagian sini Dan disini bowler nya oke Bowler nya ada yang berpencar ya Kanan giri Disini gue bakalan aktifkan Ability hero ratunya Kayak gini Di bagian sini Oh sayang sekali Untuk ability hero ratunya Ternyata masih level 7 ya Belum level 9 Itu kalau level 9 Bisa hancur si bagian sana Oh dapet Dapet ternyata Kena pantulan bowler Oke gue bakalan taruh sini Kalau sudah Kita lihat dulu Base nya sudah kayak gini Berarti Gue bakalan taruh aja disini Kemudian gue bakalan Taruh minion nya Di bagian sini ya Gue sebar Kemudian gue bakalan Taruh balon Oh iya disini gue menggunakan Balon ya Jadi lava nya itu cuma satu Dan Wuhh Ada tesla disebelah kanan Waduh Nah disini Susahnya ini bang Kita harus bisa memanfaatkan Tameng untuk Minion nya ya Jadi kita bisa menggunakan Balon Dan juga lava Untuk sebagai Tameng nya si minion Soalnya itu Kalau kena wizard tower Atau tesla itu Ya Langsung hilang semua Minion nya Jadi Harap hati-hati ya Nah disini kita sudah punya Tameng balon 2 ya Disana juga ada 2 Berarti ada 4 Semalah banyak 1 Nah di bagian tesla ini Kita harus bisa Sehemat mungkin ya Karena kita gak tau Jebakan balon merah Ada dimana Tuh baru dibilangin Ternyata di bagian sana Tuh Minion nya sudah pada Tewa semua Itulah mengapa Gue selalu menyisakan Di bagian akhir Jadi kalau kalian menggunakan Pasukan ini Itu harap hati-hati ya Usahakan sih Di bagian akhir itu Kalian sisakan Minimal ya 15 Ata 20 gitu Buat jaga-jaga Siapa tau kan Semua pasukan minion Kalian itu habis Kena jebakan Dan kamu gak ada sisa ya Kacau jadinya Oke kita ke contoh Yang terakhir Bentuk base nya kayak gini Nah ini nih Base yang sering Gue liat di TH9 ya Bentukannya kayak gini Nah langkah pertama Kita tandain 2 ini dulu Kemudian Gue nanti bakalan turun Pasukan sui nya Di bagian sini Mendapatkan bagian sini Terakhir tinggal Bermain aja Pasukan minion nya Tapi kita harus Nurunkan spell Betul nya dulu cuy Oke langsung aja Pertama gue bakalan Mulai dari sebelah kanan ya Jadi disini gue bakalan Turunkan golem dulu Kemudian gue bakalan Taruh hero raja Kemudian CCC nya Kemudian hero ratu Barulah di atas Gue bakalan kasih wizard Disini kasih 2 Disini gue kasih 1 Disini gue bakalan Kasih rage spell Karena disana sangat Panas areanya Kalau sudah gue bakalan Taruh disini Ability nya Nice Ini nanti bakalan ke kiri Dan memicu Naga biru Kalau sudah Gue bakalan taruh disini Kemudian gue bakalan Taruh lagi Yang namanya Spell S Sebelum dia menyembur Nice Kemudian kasih healing Dan nanti hero ratunya Oke nice Hero ratunya balik kesini Oke Gue bakalan ability Nice Disana gak hancur Redefend nya Tapi gak apa-apa Kita lihat dulu Hero ratunya Ini dia mendapatkan Bagian sana Oke Dapat gak ya tu Redefend Kayaknya gue bakalan Taruh wizard disini Karena sudah teralihkan Perhatiannya Di bagian sana Oh Sayang sekali gak dapet Untuk air defense nya Tapi tenang aja Di bagian atas Sudah diambil Alisa medor ratu Berarti gue bakalan Taruh spell nya Di bagian sini Nice Mendapatkan 4 ya Boah Langsung 4 gak tuh Ini gue bakalan Taruh minion ya Karena di bagian atas Sudah gak ada Bangunan yang berbahaya Dulu Lah gue hancur Redefend nya Yaudah Berarti taruh bagian sini Gue kasih balon Dan taruh minion nya Disini Gue bakalan sisain 8 Di atas juga aman ya Karena tidak ada Pertahanan udara Jadi minion nya Bisa santai tuh Nah kalau sudah Kita tinggal taruh aja Sisa-sisa balon nya ya Terserah sih Tinggal taruh sini gitu kan Sama minion-minion nya Habis itu yaudah Langsung rata ya Bahkan loh Pasukan ini tuh Bisa ngeratahin base Dengan cepat ya Dengan sisa waktu Masih ada 1.30 detik loh Nah mungkin Mentok-mentoknya sih 1.00an lah ya Oke mungkin cukup gitu aja Untuk cara menggunakan Pasukan yang satu ini Jujur ini Pasukannya unik Dan gak Sengaja ya Terpikirkan oleh Gue sendiri Tapi ternyata Setelah dicoba Berkali-kali Wah Asik juga nih ya Bisa meratakan TS9 Max bahkan Oke mungkin gitu aja Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi